Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan lebih detail Menjelaskan Penggunaan Rem dan kopling Saat kita akan berbelok Di Atau berhenti ya Berbelok ataupun berhenti Di berbagai atau beberapa Situasi Jadi Rem dulu atau kopling dulu gitu kan Nah oke Kita ini juga sudah lengkapi dengan Kamera di RPM nya Oke ya mudah-mudahan Nanti bisa membantu Bisa bermanfaat Bismillah Nah kalau Ini kan masih di RPM berapa sih Satu pun belum nyampe Nah gini kan Ini bisa kopling Ini Kemudian bantu rem Kita berbelok ke kanan Sejajar sepion tadi Sudut Tikungan kita berbelok ke kanan Nah jadi kalau Kita di kecepatan rendah Contohnya jalan merayap Itu langsung kopling aja Kopling Kemudian rem Tapi kalau Laju Ini ya sekitar berapa ini 30 Eh Ya 30 ya Kecepatan 30 km per jam Ini kita bisa Rem dulu gini Rem perlahan Jika lo mau berhenti ya Nah Ketika sudah hampir berhenti Baru kopling pull Dan rem perlahan hingga Benar-benar berhenti Oke lanjut lagi Oke ini kita berbelok kiri Bisa rem dulu Baru kopling Dan rem tipis Hingga mobil berhenti Nah Kalau mobil sampai berhenti begini Jika tadinya kita berada Di posisi gigi 2 Atau lebih Sebaiknya kita turunkan Ke gigi 1 Agar Mobil lebih bertenaga Saat kembali jalan Apalagi jika berpenumpang Atau membawa beban berat Di jalan datar Kaki kanan bisa langsung Bersiap di pedal gas Agar lebih cepat jalan Begitu ada kesempatan Lihat situasinya Oop Ntar ada mobil di kiri ini Oke aman Tambah gas tipis Kopling Angkat perlahan Lepas Ya Nah ini kita berada Di kecepatan 40 km per jam Kita akan mengurangi Kecepatan Kita rem Tipis Jadi Gak pala kopling Gak pala turun gigi Masih di gigi 3 kita Ini kita mau Masuk ke jalan raya Raya kecepatan dulu Baru Sudah mau berhenti Baru kopling pole Turun ke gigi 1 Ini Sedikit menanjak ini Tapi landai Jadi bisa pakai gas Dan kopling Masih mampu Jangan lupa Sian kiri Oke Kanan aman Nah seperti ini Kita Kurangin kecepatan dulu Oop Hati-hati Ini Mobil Mau mundur Kurangin kecepatan Kita rem Tipis Kalau tidak perlu Turun gigi Ya gak Gak perlu Kepuling Kita gas lagi Oke Kita akan coba Menyalip Mobil ini Tapi jalannya Agak sedikit Apa sih Ini Ada lubang-lubang Ya Oke Sian Hati-hati Di depan ada Apa ini Apa namanya Impact Kota Impact Ini Kecepatan 40 Kita pakai gigi 4 Oke Sian kanan Kita bersiap Untuk Menyalip Ya Perhatikan juga Itu Di spion Kadang-kadang Ada Pendaraan Yang sudah bersiap Untuk Menyalip Nah Kita kurang kecepatan Tadi kan Pakai rem dulu Baru Setelah Melambat Itu kita Kopling Kemudian Turun gigi Kembali Kami ingatkan Bahwa Di jalan Menikung Seperti ini Kita dilarang Untuk Menyalip Ditandai Dengan markah Jalan Berupa Garis kuning Tidak putus-putus Yang ada Di tengah Jalan ini Kita akan Berbelok Ke kanan Jadi Dari sini Kita sudah Mulai Turun gas Ini gas Gak di Injak lagi Gak ditekan Kemudian rem Nah Oke Disini juga Sudah bisa Kita turun gigi Ke Dua Oke Kita mau putar Balik disini Aja Nah Kalau putar Balik Lebih enaknya Kita Disini Muat Oke Serong dulu Ke Kanan Ini sejajar Sejajar Sepion Tadi Bisa kita Serangkan Ke kanan Oke Nah Terlihat tuh Di Sepion Kiri Baru lurus Kemudian Ke kiri Oke Baru Sin kanan Tambah Gas Kopling Angkat Sedikit Ya Oper Kedua Kita Akan Berbelok Ke kiri Nah Ini Rem dulu Baru Kopling Baru Oper Kegi Satu Perhatikan Kenan Kiri Kanan Aman Kiri Juga Aman Oke Masuk Agar Lebih Halus Saat Oper Gigi Besar Atau Tinggi Gas Jangan Melebih 3000 RPM Jadi Usahakan Jangan Sempat Jangan Sampai Kita Oper Gigi Itu Di Lebih Dari 3000 RPM 3000 Ini kan RPM Baru 2000 Nah Rim Tipis Kemudian Kalau Semakin Melambat Lagi Kita Pergi Ketiga Tapi Kalau Di Jalan Menanjak Saat Mendahului Menyalip Itu Sih Tergantung Situasinya Kalau Lagi Situasi Tanggung Gitu Kita Nyalip Dari Kalian Gini Kurang Tenaga Yaudah Mau Gak Mau Sih Lewat 3000 RPM Juga Gak Masalah Demi Keselamatan Boros Minyak Dikit Gak Apa Kecepatan Ring Jika Tidak Begitu Melambat Kita Tambah Gas Lagi Gak Perlu Kopling Dan Perun Gigi Kalau Mau Perlu Tenaga Itu Enaknya Di Gigi Tiga Kalau Kita Mau Menyalip Apalagi Di Kecepatan Ini Seperti Ini Dari Gram 40 Itu Lebih Bagus Kita Turun Ketiga Karena Tenaganya Masih Spontan Kita Coba Berbelok Ke Kiri Rem Tipis Untuk Mengurangi Kecepatan Oke Nah Disini Bisa kita Turunkan Kedua Langsung Tambah Gas Dan Lepas Kopling Perlahan Hati Hati Jalan Semakin Menyempit Biarkan Dulu Ini Sepeda Moturnya Lewat Nih Ini Kita Akan Belok Ke Kiri Aja Rem Setelah Melambat Baru Kopling Pull Kemudian Turun Ke Satu Kopling Pull Dan Oper Kedua Lagi Kalau Di Jalan Seperti Ini Idealnya Kita Pakai Gigi Dua Jalannya Bergelombang Banyak Batu Batuan Gini Ada Gundukan Yang Landai Itu Kita Cukup Angkat Gas Aja Tadi Tidak Perlu Rem Ini Rem Likit Ya Kita Belok Kanan Rem Lagi Saat Mau berhenti Baru Kopling Pull Perhatikan Kiri Kanan Oke Aman Nah itu Seperti Gundukan Gitu Ya Kalau Tadi Agak Laju Diremlah Dikit Untuk Mengurangi Kecepatan Karena Kalau Apalagi Kalau Kita Bawa Penumpang Cukup Ini Mengguncang Juga Itu Di Posisi Gigi Dua Misalkan Kita Harus Melambat Yang Penting Mobil Gak Sampai Berhenti Itu Langsung Ajak Gas Lagi Di Posisi Gigi Dua Wah Ini Agak Rame Simpang Kita Mundur Lagi Mundur Lagi Mundur Dikit Mundur Dikit Oh Kita Ke Kanan Aja Kanan Kanan Aja Rem lagi Orang Orang Tenaga Kita Over Kedua Hati Hati Kurisan Kanan Nah Jadi Kita Akan Belok Kediri Rem Oke Hopling Pull Turun Kedua Nah Kalau jalan-jalan Seperti ini Memang Nyaman Di gigi Dua Kalau Gisa Terlalu Apa Ya Mobilnya Mondutan Gitu Mesinnya Gak Stabil Apalagi Bagi Kawan-kawan Yang baru Belajar Beli Clexon Ya Kalau Seperti ini Gak Kelihatan Rem Rem tipis Karena Ada tembok Tadi kan Tapi Kalau Situasinya Sudah Memang Melambat Kita Memang Ini Baratnya Di gigi Satu Memang Di gigi Satu Kita Merayap Begini Kita Mau belok Kiri Ini Harus Langsung Kopling Baru Kita Rem Kita Kan Mau Lihat Kanan Kiri Dulu Aman Ya Aman Baru Kita Berbelok Kekiri Jadi Kalau Memang Sudah Lambat Ya Langsung Kopling Kalau Rem 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 Dulu Ya Gak Buru Mati Mesin Nanti Kita Masih Di gigi Dua Samp Kiri Kurang Kecepatan Rem Dan Ini Kan Agak Tinggi Jadi Kita Masuk Satu Takutnya Di dua Kita Enggak Kuat Nanti Tapi Masih Standby Di Kopling Dan Di Gas Kita Simpangkan Kombinasi Antara Gas Dan Kopling Kita Mau Berbelok Kekiri Hati Hati Di Sana Itu Kendaraan Laju Kecepatan Kecepatan Oke Kopling Pull Perhatikan Kanan Kirna Ini Kita Agak Menanjak Jadi Kita Simpangkan Antara gas Dan Kopling Kalau Kita Tekan Kopling Pull Mundur Ini Kita Maju Lagi Lihat Itu RPM Jangan Sampai Tinggi Kali Ya Di Ayan Ayan Juga Bisa Gas Supaya Mobil Tidak Mundur Maju Mundur Oke Aman Di Kanan Ya Kiri Kanan Aman Baru Kita Masuk Oke Sekian Berikut kali ini Terima kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat